Hai guys, welcome back to my youtube channel Jadi hari ini aku mau pergi ke Estera Eye Static Clinic Aku mau treatment PRP Karena aku merasa bahwa muka aku masih banyak scar Jadi perlu beberapa kali lagi untuk PRP Jadi aku kemarin kan sudah sempet 2 kali PRP Mungkin di video sebelumnya juga aku sempet jelasin juga Soal treatment vampire facial atau PRP yang aku jalani Dan sekarang aku mau treatment yang ketiga Mudah-mudahan bopengnya bisa lebih naik Nanti aku kasih fotonya ke kalian juga Before after seperti apa Dari treatment ini Dan ya aku tidak make up juga Karena kan mau dilakukan treatment kan Jadi ya ini bare face aja Ini masih terlihat kan beberapa bopeng-bopengnya Nanti aku bakalan show ke kalian juga Treatmentnya seperti apa yang aku jalani nanti Dari awal sampai akhir So tetap stay tuned Nah guys jadi ini aku udah sampai di klinik Estera Yang ada di Paku Buwono Nah ini kalian bisa lihat ruangan untuk treatmentnya Ini tuh kayak estetik banget Terus juga bersih, steril Terus kayak comfy banget gitu Terus kita juga bisa sambil selimutan gitu guys Pas lagi dilakukan treatment Jadi bener-bener super duper comfy banget deh Nah tahap pertama ini adalah tahap cleansing Dimana muka aku dibersihkan dulu dari kotoran-kotoran Sebelum dilakukan treatmentnya Nah tahap berikutnya adalah tahap pengangkatan sel kulit mati Tujuannya adalah supaya ketika dilakukan treatment itu Hasilnya bisa lebih maksimal lagi Nah abis itu aku diambil darahnya sebanyak 6 mili Untuk dibuat serum darah yang namanya PRP Nah tahap berikutnya pasti dianestasi dulu Supaya ketika treatment itu gak kerasa sakit Untuk proses anestasinya sendiri tuh Memakan waktu selama 30 menit So aku disini menunggu dulu nih Nah after anestesi barulah dilakukan treatment Yang namanya treatment laser tulium ini Prinsipnya adalah dia membentuk micro channel ke dalam kulit kita Dengan menggunakan endergetulium Untuk merangsang pertumbuhan kolagen di dalam kulit kita Jadi sebenernya prinsip kerjanya tuh mirip dengan yang laser CO2 ya Yang beda hanyalah energi yang digunakan aja Jujur treatment ini tuh cukup menyiksa ya Jadi ketika dilakukan treatment ini tuh panas dan juga sakit banget Mungkin skalanya 8 dari 10 kali ya Nah setelah selesai laser Ada penambahan serum darah atau serum PRP Yang diaplikasikan ke seluruh bagian di muka aku Nah ini hasilnya guys setelah treatment Jujur ini perih banget But ya beauty is pain guys Oke guys jadi ini update wajah aku Lebih memudar dan muka aku tuh kondisinya kayak kasar-kasar Kayak kertas pasir gitu loh Terus udah gitu banyak yang kayak ngelupas-lupas juga kan gitu Nah terus kemarin itu Dokternya tuh kayak ngasih aku kayak after care gel Jadi kayak krim penenang gitu Buat meredakan merah-merah Jadi dipake itu after aku cuci muka Jadi selama 2-3 hari ke depan tuh Aku gak boleh pake skincare apapun dulu Tapi kalau sunscreen boleh gitu Jadi yang pasti ini harus dipake terus Untuk meredakan si merah-merahnya Nanti aku akan update lagi kondisi muka aku Di hari kedua, tiga, after PRP seperti apa Sampai nanti merah-merahnya hilang Hai guys jadi ini hari kedua after PRP Kulit aku banyak banget yang ngelupas-lupas Disini tuh kayak kasar-kasar banget Makin kasar terus kayak rada gatel gitu sih Karena banyak yang ngelupas-lupas kan gitu Nah ini bisa diliat kondisi muka aku Jadi merah-merah masih kayak masih gosong Tapi kayaknya sudah terlihat mulai naik sih gitu Yang di jidat juga udah terlihat mulai naik sih gitu Nah mungkin akan keliatan tuh kayaknya Mungkin satu minggu selapi-api ya Nanti aku akan update lagi ya guys Hai guys jadi ini hari ketiga after PRP Kondisi muka aku sih semakin membaik ya gitu Jadi kalau kemarin mungkin kasar banget mukanya Tapi sekarang ini udah gak terlalu kasar Karena memang kulit aku ini sudah mulai ngelupas-lupas gitu Jadi tadi ketika aku bersihin muka aku pakai kapas dan mislar water Itu bener-bener Jadi bisa kalian lihat ini di kapasnya ada kayak kotoran item-item Ini tuh bekas kulit yang ngelupas-lupas gitu Memang belum semua ngelupas gitu Masih ada beberapa part yang kasar Tapi kayak mostly udah mulai ngelupas-lupas semua Udah tidak terlalu gosong sih ya muka aku gitu Udah mulai keliatan juga Bopengnya sudah lebih naik lagi dibandingkan kemarin Jadi menurut aku treatment ini cukup bagus gitu ya Downtime-nya cukup cepat Dibandingkan dengan yang vampire facial Kalau vampire facial tuh aku bisa kayak Setelah 3-7 hari gitu baru Ngelupas-lupas Masih gosong gitu Tapi kalau treatment yang dengan menggunakan nasertulium ini Memang downtime-nya cepat Dan di hari ketiga tuh Sudah mulai terlihat gitu ya Udah mulai lupas-lupas Terus juga sudah mulai terlihat lah gitu Hasil dari treatment-nya Ini sih sebenernya masih Ya sebenernya gak sempurna sih Gak sepenuhnya jadi mulus Tapi at least tuh membaik dibandingkan dengan Keadaan muka aku ketika sebelum melakukan treatment ini gitu Hari ketiga ini aku masih pakai gel penenang dari dokter Tapi mungkin besok karena sudah lumayan membaik kulit aku Jadi ya besok aku udah mulai pakai skincare lagi So this is the result 3 days after PRP And aku cukup merekomendasikan treatment ini ke kalian Hai guys Jadi ini adalah hari ketujuh Which is 1 minggu after aku treatment dengan PRP Hasilnya sudah cukup terlihat gitu ya Jadi bopengnya sudah mulai naik gitu Terus udah gak ada kulit-kulit aku yang lupas-lupas lagi Jadi menurut aku laser tolium ini Downtime-nya lebih cepat dibandingkan dengan vampire facial gitu Jadi kalau misalnya vampire facial kan Downtime-nya cukup lebih lama gitu Jadi dalam seminggu itu aku bisa masih lupas-lupas Tapi ini laser tolium ini dalam seminggu udah gak ada yang lupas-lupas lagi gitu Just downtime-nya cepat gitu Tapi memang efek atau hasil treatment-nya itu memang Menurut aku sama-sama gitu ya Jadi vampire facial ataupun laser tolium Menurut aku mempunyai hasil treatment yang sama gitu Yang pasti bopengnya terlihat lebih naik Paling yang membedakan adalah downtime-nya gitu Downtime dan juga rasa sakit ketika treatment Kalau misalnya di vampire facial itu kan downtime-nya lebih lama dibandingkan dengan laser tolium Tapi memang laser tolium itu lebih sakit dibandingkan dengan vampire facial Jadi memang lebih menyiksa laser tolium gitu Tapi kalau aku diseru milih mungkin aku akan lebih pilih vampire facial ya Karena walaupun memang downtime-nya lebih lama Tapi treatment-nya itu lebih gak menyiksa gitu Karena juga hasil akhirnya menurut aku sama-sama aja sih gitu Untuk kalian yang pengen coba laser tolium ataupun vampire facial Aku cukup merekomendasikan gitu ya Untuk kalian coba dua-duanya Karena respon kulit orang kan beda-beda Mungkin kalau respon aku terhadap treatment itu sama gitu Respon kulitnya Tapi mungkin untuk kalian Mungkin ada yang lebih cocok dengan vampire facial Ada juga yang lebih cocok dengan laser tolium So just try it guys Thank you banget guys sudah nonton video aku Jangan lupa like, comment, share Dan juga jangan lupa untuk subscribe See you in another video Bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax